Halo Tribunal, saat ini sedang terjadi aksi unjuk rasa menolak PPKM Mikro yang dilakukan oleh mahasiswa dari kampus IAIN. Dan aksi ini sudah berlangsung dari sekitar pukul 11 lewat dan mereka tidak bisa seperti yang dilihat di layar tribunals, mereka tidak bisa masuk ke dalam kantor Balai Kota dan melakukan aksi di bagian depan kantor Balai Kota Ambon. Tadi sempat terjadi Ricu antara mahasiswa dan juga anggota kepolisian yang menjaga dan beberapa pendemo sempat ditangkap oleh anggota polisi dibawa masuk ke dalam kantor Balai Kota Ambon. Tadi sempat terjadi aksi unjuk rasa menolak PPKM Mikro yang dilakukan oleh anggota polisi dibawa masuk ke dalam kantor Balai Kota Ambon. Saat ini koordinator sedang melakukan mencoba memujuk mahasiswa lain untuk tidak terpancing emosi dan melakukan aksi secara damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan memang tidak diizinkan masuk ke kantor Balai Kota Ambol. Terima kasih telah menonton! 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 Buka masker! Buka masker! Buka masker! Buka masker! Buka masker! Kenapa wali kota tidak buat BSPB? Biar ada buka masker! Bersyaratannya sulit Wali kota mau yang gampang makanya harus keluarin toksin bikin seolah-olah kita semua ini buta hukum maka upaya wali kota itu adalah upaya melawan hukum, maka harus dilawak! Buka masker! Oke, jadi saya cuma mau bilang kawan-kawan kawan-kawan pemerintah hari ini penolakan, penolakan bakar masker sama kumpul masker lah bakar Bapak, baca undang-undang itu enggak? Bapak boleh menyerang saya dengan undang-undang kesehatan tapi Bapak juga harus baca bahwa saya tidak menerima PPK karena saya undang-undang itu Cukup, cukup, cukup Bapak harusnya Bapak harusnya pulang-pulang Bapak harusnya pulang Oke, terima kasih Lalu mau cuma mau dengar Tidak lanjut Bapak, baca Kita sudah mendengar, silahkan pulang maka kami tidak mau pulang kami tidak mau asli Dengar, komando sudah, langsung, langsung. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah, langsung. Dengar, komando sudah, langsung. Dengar, komando sudah, langsung. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah, langsung. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah. Dengar, komando sudah. Ternyata belum membaca undang-undang instruksi Wali Kota nomor 20 tahun 2021 Padahal kantor Wali Kota yang mengeluarkan Semua pejabat di dalam kantor Wali Kota ketika saya tanyakan untuk membaca Dan sudah membaca instruksi nomor 22 Wali Kota tahun 2021 Ternyata semua tidak mampu menjawab dan belum membaca instruksi itu sama sekali Dengan kekerasan dari Satpol PP apakah nanti ada tindak lanjut dari masyarakat ini? Ya, pasti kita akan melakukan tuntutan Kita akan mengajukan tuntutan ke pihak kepolisian atas anarkisme yang terjadi Yang dilakukan oleh perilaku agresif yang dilakukan oleh Satpol PP Kemudian kami akan melaporkan jika tidak lagi Maka ia akan sungguh bahwa kami tidak pernah menerima PPKM Dan kami akan turun dengan maksa aksi yang lebih banyak daripada ini Kami akan mengepung semua kantor Wali Kota Berapa teman tadi dipukul? Kita sekitar 4 orang yang dipukul Termasuk kita punya koordinator Ini Abang Iqbal Kapalale Yang menjadi jenelab, jenelab pangan Kemudian diinjak-injak dan diset saya sendiri yang lihat Oleh pihak Satpol PP dan beberapa pihak kepolisian Tadi diamankan di mana nih? Kami diamankan di dalam kantor Wali Kota Kemudian sebelum diamankan kami sempat dipukul-pukul juga Untuk dengan alasan untuk mengemankan Padahal mereka mengambil peluang untuk memukul Maka dalam kondisi kami disekap kami Dalam kondisi dipukul juga Sehingga terjadi luka Saya sekitar 4 kali di bagian wajah 3 kali diinjak di belakang Kemudian dipukul juga di bagian kaki Dia harus batal demi hukum Karena memang dia bertentangan dengan Pasal 28 C ayat 2 Yang pertama, kami tidak menolak Kami boleh Wali Kota intruksi Asalkan tidak mengikat Karena intruksi sifatnya tidak mengikat Tapi karena intruksi yang dikeluarkan Wali Kota ini Dia memaksa masyarakat untuk mengikuti Dan itu adalah upaya melawan hukum Dia bertentangan dengan Pasal 28 C ayat 2 Bahwa yang bisa membatasi masyarakat Hanya peraturan berundang-undangan Sedangkan ini hanya intruksi Bukan undang-undang Dan itu cacat hukum Dan harus batal demi hukum Namanya Jihad Tui Suta Namanya Jihad Tui Suta Namanya Jihad Tui Suta Bukan Jihad Tui Suta Yang Jihad Tui Suta Satu ke dua tak lain Aduh Aduh Emang IAN Bukan Jihad Tui Suta Bukan Jihad Tui Suta Bukan Jihad Tui Suta Eik Kota ini Bukan Jihad Tui Suta Kota ini Jihad Tui Suta Tadi Mata Tui Suta Ini mau minta kekutihinya Tapi jangan jangan jauh Kota Mata Tui Suta Maka Tui Suta Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.